Pemirsa sementara itu menurut situs LHKPN, hampir 50 persen pegawai Kementerian Keuangan yang hingga kini belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Dari jumlah itu, 50 persen diantaranya adalah pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ternyata ikut penyeret institusi Ditjen Pajak. Pasalnya, sejumlah harta yang dimilikinya belum dilaporkan. Dan setelah ditelusuri, nyatanya banyak pejabat Ditjen Pajak yang lalai dalam menyetor LHKPN. Menurut situs lhkpn.kpk.go.id, terungkap bahwa total ada 13.885 pegawai Kementerian Keu belum setor LHKPN di tahun 2023 ini, dan 50 persen diantaranya adalah pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keu. Sementara itu, data tingkat kepatuan lapor pajak tahun 2022 menurun jauh dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 37,40 persen pejabat Kementerian Keuangan yang melaporkan LHKPN-nya. Sementara untuk tahun ini, lebih dari 50 persen sudah melaporkan LHKPN-nya. Tim Liputan AI News melaporkan.